Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak kelas 5 Muzir, Mizu dan Ibn Maja pagi hari ini Alhamdulillah 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 Tata mau cek dulu Sudah hadir semua dari kelas 5 Atir, Mizu dan 5 Ibn Maja Kita doakan teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak bisa bergerak Dan untuk teman-teman kita yang sakit Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan Amin ya, Ropal Alhamdulillah Konsentrasi Konsentrasi dimulai Tangannya mana? Tangannya dua-dua ke depan Sekarang kalau Ustazah bilang Tunjukkan angka 8 8 Tunjukkan angka 2 Angka 2 Ada yang 7 Oke, ada yang ikutin Ustazah? Siapa yang ikutin Ustazah? Oke, Alhamdulillah Berarti konsentrasi ya Oke, kita lanjut kembali Oke, seperti yang kalian lihat di layar HP atau laptop kalian Hari ini kita membahas gambar cerita Sudah kelihatan gambarnya? Gambar apa itu? Kepiting dan guru Oke, ada kepiting Terus ada? Guru Betul sekali Oke, kemudian Apa saja yang kita lihat? Gambar dan Poin penting yang harus kita ingat Bahwa Kita lihat Ini ada dua item Yang besar Yang ada dalam Yang kita lihat Itu ada gambar dan ada tulisan Kalian kita yaitu Tentang gambar Sebelumnya Ustazah akan ingatkan dulu Nah, seperti yang Ustazah sudah sampaikan kemarin Kalian Ustazah suruh bawa kertas, pensil atau skidol dan peniti Silakan yang namanya belum diri name Diganti namanya menjadi kertas atau name tag Tulis nama panggilan Lalu tempelkan di tempat yang mudah Ustazah lihat Yang kedua Kamera harus selalu dalam keadaan on atau menyala Yang ketiga Mikrofon selalu dalam keadaan off Dan yang terakhir Izin ketika akan meninggalkan tempat Paham aturannya? Kita lihat lagi Ada gambar yang lainnya Ada yang bisa kasih tahu ke Ustazah gambar apa itu? Global warming Global warming Bumisannya global warming Gambarnya ada gambar apa saja? Bumi dan matahari Buminya kenapa nampaknya itu? Panasan Oke Kepanasan 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 Jadi dengan melihat gambar ini Kita bisa tahu Oh Ustazahnya sedang Kesusahan Coba kita lihat gambar yang satunya Kepanasan Kepanasan Kemarain Karena Melihat ikannya di gambar Gambar ini ada perbedaan atau sama saja gambarnya? Beda Beda Oke Apa perbedaannya? Atau penulisannya Oke Katakan Oke Sip Sekarang Pertanyaan terakhir nih Siapa yang bisa jawab? Gambar manakah Yang merupakan Cuka gambar Basit Cerita Ikan 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 Fatan bilang yang apa Fatan Ikan Oke Fatan bilang yang ikan Semuanya ikan Oke Kita dengarkan penjelasan berikutnya Kita lihat disini Silahkan Satrio dulu yang baca Gambar cerita Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa Oke Terima kasih Satrio Nah disini kita akan membedakan gambar cerita yang mana cerita bergambar Oke Kita bisa baca kan Cerita adalah Bumi Kita diceritakan Walaupun kita melihat teks Menggunakan ilmu Masa rupa di dalamnya Contohnya poster Jadi Dia kalau gambar-gambar Tidak perlu dibaca teksnya Kita sudah paham Kita lihat gambarnya si Bumi tadi kesusahan Kepanasan Kita tahu Berarti Bumi-nya sedang Kepanasan ini Kan tidak perlu ada ceritanya sebenarnya Coba kalau cerita bergambar bagaimana Silahkan Alia Cerita bergambar adalah kisah yang diceritakan dengan gambar yang menerangkan teks tertulis Fokus cerita ada di teks tulisannya ada gambar hanya sebagai pelengkapan Terima kasih Alia Nah berarti dari penjelasan ini kita sudah tahu dengan jelas ini Kira-kira gambar cerita itu yang Bumi atau yang ikan Bumi Ya Bumi Oke Alhamdulillah berarti sudah paham Kenapa Bumi? Karena kita bisa melihat teksnya Karena kita meneksi dari gambar tersebut tanpa melihat teksnya Nah sekarang tentang cili-cili gambar cerita Yang pertama Membaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita Kemudian memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan Kemudian menambah nilai keindahan sajian membuat tulisan atau cerita Membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita Terus yang terakhir Menajikan gambar yang sederhana Agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokohnya Nah games tebak gambar Siapakah yang bisa menebaki gambar yang ada di dalam kotak-kotak ini Oke ada yang bisa lihat? Ada yang bisa tebak nggak? Apa sih ini? Gambar apa sih ini? Kok nggak jelas? Pohon, pohon Pohon, ada yang bisa paham? Pohon, dinding Gua kotak, kak ustazah Dinding, ada yang bilang dinding Dinding, ada yang bisa Kasih satu kotak lagi Yang satu saja yang besar Oke Kalau saya buka kotak ketiga ini pasti langsung tahu Coba ya Kita buka kotak ketiga Ayo sedang Teng Ada apa ya? Oh kotak pensil Kotak pensil Lampak lagi Pencil warna Pencil warna Pencil warna Pencil warna dengan tempat Pencil warna dengan tempat Pencil warna kita lagi Oke Oh tempat pencil warna Pencil warna Nah berarti gambar pertama yang kita lihat tadi ini Berarti itu adalah contoh Cerita ber Gambar Gambar Ingat Kuncinya ini saja Ketika ceritanya lebih banyak daripada gambarnya Maka itu cerita bergambar Nah tapi kalau gambarnya dominan daripada tulisan Cuma sedikit Itu berarti Cerita 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 Sudah paham sampai disini? Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Nah Nah Sekarang kita akan latihan Kita sudah lihat ya Dan juga Ustazah sudah menjelaskan Tentang gambar cerita itu Ceritanya apa Kalian buka sekarang di buku kalian Buku tema adlap Ustazah kasih waktu 5 menit Tulisnya di buku tulis ya Ustazah Ya di buku tulis Oke Alhamdulillah Ada yang sudah selesai Waktunya sudah habis Sudah kesalah Siapa itu? Oke Jip Oke Siapa mau perwakilan? Tiga orang silahkan membaca hasil jawabannya Silahkan Jip dulu Silahkan Jip Terdapat penggambaran watak dan bersifat robot profesional Beri komentar Belum Oke Maka Lanjut siapa yang mau baca selanjutnya Kameranya Oke Satrio Nugroho Silahkan Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita Bagus Yang kedua Memberikan gambaran Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan Mantap ketiga Oke Kita beri komentar untuk Satrio Nugroho Beri komentar Wow keren Wow keren Yang kompak Untuk tugas 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 kamu yang paling yang kesan atau kamu dapatkan beberapa contoh tema berikutnya jadi sini sudah disediakan tiga tema kalau mau ikutin yang ini boleh eh kalau kalian mau bikin remas juga lebih bahwa kalian disini ada lingkungan hati sehat air bersih bersih ah kira-kira kalian udah lihat ada gambar-gambar oh iya pasti ada ada gambar ininya ada gambar air lingkungan dan lain-lain kalau yang kedua aku menjaga sungai bersih bersih berarti gambar sungai dong yang ketiga Indonesia beragam indonesia kaya kalian sudah bisa kalian sudah bisa memilihkan ya kan berarti akurannya gini-gini silahkan tukang satu tema satu menit saja ya oke kita lanjutkan kita lanjutkan nah terakhir ini siapa yang mau sampaikan terakhir ini hari ini siapa yang belajar apa saja sih oke tentang gambar cerita oke tentang gambar cerita terima kasih apa lagi apa lagi yang udah kita pelajarin tadi kita dapat mengetahui perbedaan gambar cerita dan cerita bergambar oke oke kita dapat mengetahui perbedaan gambar cerita bergambar oke oke gambar cerita gambar cerita gambar cerita gambar cerita bergambar cerita bergambar cerita bergambar bergambar sekarang yang tidak menarik tidak ada tugas tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman yang lain oke terima kasih bagus kita bisa bertemu dengan teman apa lagi ada yang bilang nggak ada karena ada tugasnya enggak pak enggak ada tugasnya oh iya ada nanti tugasnya di kelas itu oke terima kasih yang terakhir yang terakhir nih pertanyaan Ustazah setelah pelajaran ini apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui pelajaran kita hari ini nanti saya mau begini mau apa mempraktekannya mempraktekannya apa lagi siapa tadi itu Satrio ya ya terima kasih Satrio akan mempraktekkan ada yang lain cukup nah tadi salah satu ciri-ciri yang udah dibacakan oleh Satrio bahwa salah satu ciri gambar cerita untuk membuat keindahan nah disini keindahan itu pasti kita bisa lihat secara fisik kan kita bisa lihat lewat mata kita lihat kayaknya itu orang jahat deh nah itu tidak bisa kita nilai bisa jadi bisa nampilannya kurang bagus tapi hatinya baik ya kan banyak kan yang seperti itu nah kita lihat itu jangan-jangan orang jahat itu tapi ternyata dia orang yang baik makanya kita tidak boleh tidak boleh menilai orang dari orang dari ini kemudian kita harus selalu usnuzon ada yang tahu berprasangka berprasangka baik baik kita harus berprasangka baik ini ada contoh nih ada temennya yang gak bawa bekal kita jangan langsung terus pasti dia tidak punya duit nah itu juga namanya usnuzon nah jadi kita berprasangka bulan atau kita bilang ini nah itu sama sama juga dan kita yang kita pesankan kita harus selalu usnuzon oh mungkin dia buru-buru tadi makanya gak bawa bekal terus seragamnya juga oh dia gak pakai misalnya dapat kita bagi misalnya dapat kita bagi ya betul sekali kemudian ada juga temennya yang seragamnya salah harusnya pakai seragam dia pakai seragam nah jangan juga bersuhu selanjutnya pesan ustazah yaitu kita harus selalu bersyukur ya jadi karena apapun nikmat yang dilakukan kepada kita kita harus salah dengan cara apa dengan selalu mengucapkan kalimat kalimat apa iya betul sekali Alhamdulillah siapa yang tahu hadisnya pernah mendengar Allah itu maha indah dan mencintai keindahan pernah dengar hadisnya pernah oke karena Allah mencintai keindahan maka kita harus menjaga keindahan salah satunya nih tidak mencoret-coret dinding di sekolah atau di rumah kalian kalau kalian coret-coret coret yang sembarangan berarti tidak menjaga keindahan yang terakhir yang harus saya pesankan bahwa kita harus selalu takut kepada Allah takwa ini berarti menaati perintahnya dan menjauhi larangannya itu artinya kita yakin bahwa Allah itu bisa melihat perbuatan kita baik kita secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi Allah bisa melihat oleh karenanya kita harus selalu waspada berhati-hati ketika akan bertindak selalu ingat oh iya Allah maha melihat malaikat yang mencatat nah supaya kita selalu dalam kebaikan nah kalau kalian bilang itu sudah atau boleh dilakukan maka angkat jempolnya ya kalau kalian bilang itu tidak itu boleh dilakukan bukan lihatkan lihat jari jari tanda stop oke mengikuti semangat teman yang rajin mahan boleh atau tidak tidak oke mana jempolnya atau ya oke bagus sekarang mengutamakan bermain HP boleh daripada membantu orang tua boleh atau tidak boleh 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 atau tidak tidak boleh tidak menggambar yang baik-baik saja boleh atau tidak boleh boleh oke boleh yang terakhir terakhir melihat gambar yang tidak pantas boleh boleh atau tidak 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 karena semua yang ada di Anggota tubuh kita akan ditanya nanti Di akhirat Apa yang kamu lihat ketika main HP Apa yang kamu lihat ketika nonton Youtube Nah itu semuanya harus Menyakinkan Waspadai Supaya tidak menjadi penambah dosa kita Nah yang terakhir Yang selalu kalian harus ingat Bahwa ketika ingin melakukan sesuatu Perhatikan Apakah itu baik untukmu atau tidak baik Kalau baik lakukan Kalau tidak baik jangan lakukan Alhamdulillah Oke demikianlah Pertemuan kita hari ini Terima kasih Kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama baca Hamdalah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Gakafaratur Majelis Subhanakallah Wabiham Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.